Intro Ketemu lagi, sekarang kita akan belajar tentang layang-layang Layang-layang termasuk dalam bangun datar Pernah main layang-layang? Atau pernah buat layang-layang? Layang-layang memiliki 4 sisi Seperti ini nih 1, 2, 3, dan 4 Ada 4 sisi Ia juga punya 4 titik sudut Nah ini nih, sudutnya 1, 2, 3, dan 4 titik sudutnya Selanjutnya, layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang 1 dan 4 sisinya sama panjang 2 dan 3 sama panjang Tapi, 4 dan 2 tidak sama panjang 1 dan 3 juga tidak sama panjang Berikut, perhatikan lagi, saya gambar lagi layang-layang Layang-layang memiliki sepasang sudut yang sama panjang Mereka saling bersadapan Nah ini dia nih, sudut yang sama panjang Nah sekarang, perhatikan lagi Kita akan belajar tentang keliling layang-layang Saya akan gambarkan layang-layang lagi Ada sih 1, 2, 3, dan 4 Untuk mendapatkan hasil dari layang-layang Kita cukup menjumlahkan panjang dari tiap sisinya Keliling sama dengan sisi 1 Ditambah sisi 2, ditambah sisi 3, dan ditambah sisi 4 Contoh Diketahui Panjang dari sisi 1 adalah 20 Begitu juga dengan sisi yang 4, 20 Sisi 2 dan sisi 3 Nilainya 30 Nah, gimana nih kelilingnya? Ingat, cukup dijumlahkan keempat sisinya 20 ditambah 30 Ditambah 30 Ditambah 20 20 ditambah 30 50 Ditambah 30 lagi 100 Eh, 100 80 80 80 tambah 20 Baru 100 Nah, ini 100 ya Jadi, hasil dari keliling Layang-layang di samping adalah 100 cm Ntar Berikut yang akan kita pelajari lagi tentang layang-layang adalah luasnya Bagaimana nih luas layang-layang? Cara carinya Luas layang-layang didapat dari setengah dikali D1 atau diagonal 1 dikali diagonal 2 Atau, kita tulis D2 disingat aja Atau bisa dipulis D1 dikali D2 dibagi, baru dibagi 2 Bisa juga Berikut D1 Mana D1 nya ya? D1 adalah garis yang dari kiri ke kanan Namanya D1, garis yang dari atas ke bawah 1, D2 Contoh, contoh Cara mencari luas Perhatikan baik-baik Diketahui D1 nya itu garis yang dari kiri ke kanan 12 cm Dari atas ke bawah, dari situ panjangnya 28 cm Di atas ke bawah tadi, D2 Kenapa kan luasnya? Luas sama dengan Tengah kali Dagonal 1 dikali diagonal 2 Masih ingat kan? Abis itu, kita tulis angka-angkanya Luas sama dengan Setengah Dikali D1 tadi berapa? 12 Dikali D2 nya 28 2 Dibagi berapa? Hasilnya kulis 1 Dikali 1 Kalau sekali Satu persatu kan Sama dengan 1 Dikali 1 Dikali 1 Dibagi 2 2 dibagi 2 1 Nah, bisa kan? Mana yang bisa dibagi 2? Yang gampang dibagi 2? 12 12 bagi 2 Eh, 6 2 aja 12 bagi 2 6 Kita cerok-cerok aja nih Sudah habis tadi kan Pada bagi 2 1 kali 6 6 Kali 28 Yang belum dibagi 2 kali 28 Perhatikan cara Kali 6 kali 28 8 kali 6 Itu 48 Kita tulis 8 Simpan 4 Taruh di atas 2 kali 6 2 kali 6 12 Di jumlah kan 12 tambah 4 16 Langsung ditulis 16 Di sampingnya 8 Sudah? Jadi, 28 dikali 6 Sama dengan 168 Luas dari layang-layang Yang diagonalnya 1 12 Dan diagonalnya 2 28 adalah 168 cm Pangkat 2 Ingat kalau luas cm Pangkat 2 Demikian tentang layang-layang Ingat Di pelajar ini lagi ya Sampai belajar Sampai belajar